Oke disini saya sudah menyiapkan AQ Ini adalah AQ motor Dan juga ada Modul charge nya Ini lagi saya charge Pake Charge charger laptop Saya begitu gunakan ke AC Ini lagi saya charge Dan disini ada 3 Multimeter Yang satu saya gunakan buat mengukur tegakkan Input nya Yang ini saya gunakan untuk mengukur Arus input nya Dan yang ini untuk Mengukur tegangan output nya Oke disini ada inverter nya Disini ada beberapa kabel Ini untuk Kabel input min Ini positif input Dan ini output Dan ini output Ya Saya hubungkan ke Ini stop contact Kemudian ada Ini pin Kemudian saya jamper ini Sebenarnya gunanya untuk saklar Nanti bisa diganti dengan saklar Untuk on off inverter Ini Kemudian saya Ada beban Disini ada beberapa lampu Ini ada lampu Ada 4 jenis lampu ya Yang ini bola lampu Seperti biasa Ini 50 watt Tidak ada tulisannya Namun Sudah saya ukur Dan ini Bekerja di 50 watt Kemudian ada lampu Neon Ini disebut Lampu jari Disini ya Dan ini lampu LID yang ber Driver 15 watt Yang ber driver Dan ini lampu LID yang tidak ber driver Seperti ini Kita coba satu-satu nanti Oke setelah itu Kita coba nyalakan saja Kita cabut dulu Charger Tegangan masih 13 Ya Dia semakin turun Oke kita sambungkan Ke input Ah sorry Saplarnya belum connect Oke kita sambungkan Sudah terlihat 202 volt Oh iya disini ada Disini ada VR Adjustment Disini fungsinya Untuk mengatur tegangannya Disarankan tegangannya Tidak melebihi 40 volt Biar fatnya tidak jebol Oke kita set Di 220 saja ya Sesuai listrik PLN Sudah saya set Di 223 Kita coba kita Nyalakan Boleh lampu dulu Saya jam berpake kabel Karena gak ada fitting Jadi kita langsung Pake kabel Kok gak bisa Oke Boleh lampu sudah menyala Boleh lampu 50 volt ya Dan disini kita lihat Arusnya 3,3 Sekitar Itu ya 3,3 ampere Tegangan turun Tegangan inputnya turun Jadi 11,8 Dan outputnya Tinggal 204 volt Itu masih Aman ya Buat Perangkat elektron Kita coba pake Kita cek dulu Belum apa-apa Dan kita coba pake Lampu LED yang berdiver Disini ada rangkaiannya Di dalam 15 watt Oke Sangat Terang sekali Lampu nyalaya Harus naik Menjadi 4,2 Sekitar Degangan Turun Jadi 11,5 Outputnya Juga ikut turun Sebenarnya Kalau Output ini Biar stabil Itu tergantung Dari Akinya Dan juga Perkabelannya Harus kuat Ya Harusnya Kalau bisa nanti Ini dikabel Diganti yang Lebih gede Buat arus yang Lebih gede Jadi Tegangan 199 Itu sekitar 200V Masih aman Kita coba Untuk Charger HP Ini HPnya Mati Coba Charger HP Dan ini Masih aman Sorry Mungkinan ini HPnya Yang rusak Kita cari Api Sudah Ambil HP Disini Tidak ada Tanda-tanda Charger Kita coba Oke Bisa Kita lihat Disitu Charger Ya Bisa Biar Angan Kita cabut Lampunya Saja Biar Biar Panas Panas Banget Nanget Tidak Panas Tidak Panas Charger Oke Charge Sekarang Kita coba Ganti Lampu Lampu Jari Lampu neon Lampu neon Apa ini Nyebutnya Oke Lampunya Nyala Dua-duanya Kita coba Lampu LED Yang tidak Bedriver Biasanya Yang tidak Bedriver Itu Sangat ringan Sekali Dia Tidak Menyala Dia Menyala Sangat Reduk Sekali Berarti Inverter Ini Tidak Disarankan Untuk Lampu Seperti Ini Lampu Yang Tidak Bedriver Bagaimana Caranya Kita Bisa Mengetahui Lampu Bedriver Atau Tidak Kita Buka Buka Saja Disini Hanya Ada Kapasitor Saja Kalau Yang Bedriver Biasanya Ada IC Ini Bukan IC Tapi Ini Dioda Ada IC Biasanya Itu Untuk Step Down Ini Kalau Yang Bedriver Susah Dibuka Tidak Segampang Yang Seperti Ini Tadi Lampu Sudah Lulus Kita Coba Buat Menyalakan Laptop Laptop Di sini Kita bisa lihat Laptop Kita Lepas Baterai Laptop Ya Laptop Sudah Lepas Laptop 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 Sekarang deh Harddisk Saya Lepas Biar Nanti Jaga Oke Baterai Sudah Kita Lepas Kita Colok Nyalakan Ini Kabel Murni Dari Sini Colok Ini Cukang Ke Cukang Kita Nyalakan Sudah Menyala Dan Kita Lihat Halusnya Sangat Kecil Tidak Sampai 50 Oke Kita Matikan Saja Sudah Lulus Terus Siksikan Dulu Dan Yang Terakhir Kita Pake Bor Ini Sini Saya Menggunakan Bor 350 Watt Kabel Kabel Tanakh Kabel Kabel selamat menikmati oke terima kasih sudah menonton kalau kalian minat inverter ini bisa di cek di link deskripsi terima kasih